di dalam cara memandang dan cara membuktikan kasus ini. Masuk poin yang terakhir saja. Apakah pasangan calon itu melanggar 277P Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Mahkamah Konstitusi dengan sengaja tidak merujuk pada dua putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan anak cabang perusahaan. Yang dipakai adalah Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Bank Syariah. Tapi tidak menggunakan peraturan BUMN Nomor 3 Tahun 2012 misalnya. Ada putusan Mahkamah Agung misalnya. Mahkamah juga tidak menggunakan Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaran Keuangan Negara. Itu contoh. Jadi bagaimana kita membuat sudut panjang. Terima kasih.